Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak bikinin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Hajaib bajingan tapi pengecut. Weh, laki-laki goblok. Kok bicara presiden? Kok tidak tahu bahwa kami di Papua nih, kami cinta dia presiden Jokowi. Jadi kok laki-laki yang terhadap hambat, pengangguran abadi, Kok bicara tuh bukan kepala negara. Biar bagaimanapun dia ada di kami puhati. Jokowi tuh ada di kami puhati. Di kami puhati. Kami orang Papua cinta Jokowi. Jadi laki-laki yang terhadap hambat, macam model, macam ko itu tuh. Kok ada depan saya sini, demi Tuhan. Saya sumpah saja. Kok terhadap nama. Laki-laki yang terhadap hambat, bingatan. Siapa yang beranaku sampai kok bodoh begitu eh? Kok penonton nama siapa? Sampu kok terlaku, terlaya. Biar apa yang tahu? Kalau kok ada di Papua, kok bicara kami presiden Jokowi demi Tuhan. Orang kirim kok pun nama saja kok manusia sutradar. Laki-laki aja. Biasanya tuh, penonton bola itu lebih hebat dibandingkan pemain bolanya. Bayangin ya, pemain bola yang udah latihan puluhan tahun, itu kalau meleset sekali atau ada gagal sekali, itu yang komplain adalah penontonnya. Tuh, tadi harusnya begini. Nggak boleh, itu tadi harusnya di... Wah, udah pokoknya penonton tuh lebih hebat. Masuk ke topik pembicaraan. Belakangan ini heboh banget. Gue nggak mau nyebut nama dan sebagainya, karena gue nggak pengen ikut-ikutan juga. Tapi gue harusnya ngomong, gitu. Belakangan ini heboh banget ketika presiden kita dikatain... Nah, gue ini nggak ngerti. Satu dikatain... Dua ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, pendatang, Cina, gitu ya. Dan pribumi Indonesia-nya melarat. Kita bahas itu dulu. Nggak usah jauh-jauh. Kita bahas sekitar YouTube, karena Anda penonton YouTube. Kalau dibilang penduduk asli Indonesia, atau menggunakan kata pribumi, yang sebenarnya udah nggak boleh pakai kata pribumi, kalau dikatakan pribuminya itu di Indonesia itu... tersiksa, tidak sukses, dan sebagainya. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria-ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua, loh. Sekarang paling kaya dari YouTube, paling sukses di YouTube, itu mereka berdua. Mereka berdua itu bukannya... pribumi Indonesia. Yang sukses. Dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses. Gitu aja. As simple as that. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Kerja nggak kerja, belum tentu besok makan. Ya kan? Salah ngomong sedikit, jeder mati. Presidennya harus didewakan. Agama sama presiden kayaknya tinggi yang presiden, kalau di Korea Utara. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Temen-temen gue yang 90% adalah penduduk asli Indonesia, yang beragama muslim, itu sukses-sukses. Mungkin tergantung lu gaulnya di mana dulu. Kalau orang belum sukses, itu nggak bisa disalahin pemerintahnya juga. Pemerintah salah. Banyak pemerintah salahnya. Gue juga kalau mau ngomongin tentang salahnya pemerintah, banyak dari sisi kesehatan, pendidikan, olahraga. Uh, banyak banget. Dan gue vokal kalau nyalahin. Tapi yang saya protes adalah kinerjanya. Bukan orangnya. Bukan presiden secara fisik. Presiden yang enggak. Kinerjanya. Jadi kalau Anda membenci sesuatu, atau Anda tidak suka sesuatu, proteslah kinerjanya. Bukan orangnya. Yakin. Kalau presiden diganti sama lu, bisa lebih baik gitu. Atau yakin. Misalnya Prabowo jadi presiden, akan lebih baik Indonesia. Amin kalau lebih baik. Atau kalau Jokowi tetap jadi presiden, Indonesia akan hancur. Yakin. Kok gue nggak yakin ya? Yang gue yakin adalah Indonesia, Indonesia adalah negara NKRI. Biar bagaimanapun, kita mendukung kinerja, dan kita memprotes hal-hal yang kita tidak suka, tapi protes kinerjanya. Bukan protes kata-ngatain orangnya. Gue nggak dilahirin seperti itu dulu buat belajar. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini masih tentang pernyataan seorang Rokigerung yang mengkritik Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Yang kemudian, pernyataan tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat, bahwa diksi yang digunakan oleh Rokigerung tidaklah etis atau bahkan terkesan menghina dan merendahkan Presiden Jokowi guys. Dan atas peristiwa tersebut guys, kemudian relawan Jokowi pun yang tidak terima mengambil langkah hukum dengan cara melaporkan Rokigerung ke polisi guys. Atas dugaan tidak pidana penghinaan terhadap kepala negara. Hanya saja memang, menurut berita yang saya baca di CNN Indonesia ini guys, laporan relawan Jokowi tersebut ditolak oleh polisi. Nah, apa alasan kenapa kemudian laporan tersebut ditolak? Nanti kita akan cari tahu guys. Namun, sebelumnya yuk kita dengarkan dulu tanggapan netizen atas ditolaknya laporan tersebut guys. Karena kasusnya berurusan dengan pasal yang berujung dengan delik aduan, selama korban tidak melakukan pelaporan, maka pelaku tidak akan diproses secara hukum. Jadi, buat teman-teman yang mau kirim cilok, mau kirim somai, silakan langsung datang ke blok 026, catat alamatnya, Kampung Bojongkoneng, RT 02, garis miring 11, kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. kalau hukum, hukum tidak bisa memproses, maka, orang yang mulutnya sudah kayak binatang, silakan diperlakukan seperti binatang. Salam NKRI. Kemarin lebih dari 40 organ relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bares Krim terkait penghinaannya kepada Pak Jokowi. Tetapi memang disini agak aneh, laporan kami ditolak. Sementara laporan relawan Indonesia Bersatu diterima. Memang ada apa ya, seperti mulai ada permainan dan ada kejanggalan nih. Padahal, di laporan yang dilakukan oleh kami pun itu dimasukkan pasal ujaran kebencian. Tetapi pada kenyataannya laporan kami ditolak. Tapi ya sudah lah, mungkin disini memang apa ya, asumsi saya sih sedang ada permainan-permainan ya. Oke, nggak masalah, laporan kami ditolak. Tetapi, saya, kami sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi tidak akan berhenti disini. Tidak serta-merta karena laporan kami ditolak, maka kami akan diam. Kami akan menempuh cara-cara lain, jalur-jalur lain untuk menuntut Rocky Gerung agar segera dipenjarakan. Dan saya, mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, ayo, kita serentak membuat laporan agar meminta Rocky Gerung di penjara. Dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya. Apa itu? Pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sekali lagi, laporannya itu mengenai pasal ujaran kebencian dan provokasi. Karena jika kita memasukkan laporannya itu penghinaan, maka yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowi-nya langsung. Pak Jokowi sendiri ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi, ayo, kita sama-sama serentak membuat laporan, membuat aksi, menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap. Dan kita pun harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang kerap kali menghina, mengecilkan Pak Jokowi bahwa kita rakyat Indonesia ada untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak berjalan sendirian. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan setia dan konsisten untuk mengawal beliau sampai masa tugasnya selesai. Salam NKRI. Beliau, Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah memimpin Indonesia. Kita harusnya sebagai masyarakat yang pernah dua periode dipimpin oleh beliau mendoakan yang baik supaya beliau Pak Jokowi selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan. Pak Jokowi mau istirahat mau pulang ke Solo ya menikmati masa pensiunnya di Solo bersama keluarganya bersama cucunya main gitu. Jadi stop menyalahkan pemerintah. Coba kita tanya ke diri kita kita sudah kasih apa ke bangsa ini? Termasuk yang komen ini kamu udah kontribusi apa untuk negara ini? Udah buka lapangan kerja belum? Udah membantu masyarakat belum? Gitu loh ya stop nyinyir stop gibah banyakin produktif banyakin kerja supaya Indonesia saya melihat dialektika Rocky Gerung ini tidak mengedepankan etika dan estetika saat dia pidato di depan halayak ramai memancing tertawa masyarakat banyak dan menghina Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi bajingan goblok saudara Rocky Gerung kalau memang Pak Jokowi bajingan goblok tolong buktikan dan kalau tidak terbukti saya sebagai ya lawyer pendukung Pak Jokowi meminta pada Mabes Polri untuk menangkap Rocky Gerung 1 kali 24 jam saya minta kepada Mabes Polri menangkap saudara Rocky Gerung karena ini masuk dalam aduan relatif tentang penghinan terhadap kepala negara jadi siapapun bisa bertindak termasuk cyber Polri tolong ditangkap Rocky Gerung saya tidak terima presiden kami dihina dikatakan bajingan goblok saya minta kepada Mabes Polri Bapak Kapolri Bapak Jenderal saya minta Rocky Gerung ditangkap apapun bentuknya atau minimal suruh debat dengan saya terima kasih wassalamualaikum apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian tentu tidak tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo Pak Yusuf kala langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan order baru dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung anehnya mereka selalu mengecam order baru dikit-dikit kayak order baru padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan order baru yang membacking dia munafik bukan jahat tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024 tetapi dia diam seribu bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo aneh kan jadi belajar pintar pakai logika kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi itu bajingan yang tolong sungguh sangat disayangkan ketika aparat penegak hukum tidak segera menindak manusia bernama Rocky Gerung ini sekali lagi sebagai masyarakat biasa saya merasa kecewa dengan tindakan yang seharusnya represif kepada manusia setingkat Rocky Gerung yang dengan mulutnya begitu ringan mengatakan seorang kepala negara dengan menyebut kata bajingan ini sudah keterlaluan sekali lagi apakah pihak polisi menginginkan rakyat berbenturan dengan rakyat termasuk pribadi saya insyaallah dan demi Allah saya tidak rela ketika mulut Rocky Gerung mengatakan seorang presiden sekelas Jokowi dikatakan bajingan bajingan tolo lagi ini sudah berlebihan ini sudah memancing reaksi publik untuk berperilaku barbar terhadap seorang Rocky Gerung jika itu yang dikehendaki oleh APH oleh aparat penegak hukum oleh pengadil negeri ini ini saya tidak mengancam jika tiktok pun meloloskan pernyataan Rocky Gerung dengan sebutan bajingan maka saya katakan Rocky Gerung adalah anjing saya siap beradaban kalau ingin nunjuk kekuatan boleh berkali-kali saya katakan entah full power entah apa kami tidak takut sebetulnya selama ini kami menjaga kondusivitas negeri ini selama ini kami betul-betul menghormati apa itu yang namanya politik berpendapat berpikiran kemudian mengkritisi silahkan tapi kalau sudah menyebut kata-kata kotor bajingan dan lain sebagainya hati-hati kita sama-sama hidup di jalan Bung Rocky Gerung jangan salahkan kami jangan salahkan saya juga untuk bertindak karena ini sudah kelewatan ini sudah sungguh-sungguh sangat kelewatan lalu kerja kepolisian apa kerja kepolisian apa untuk hal seperti ini pernyataan Rocky Gerung sudah jelas-jelas penghinaan kepada kepala negara pimpinan pemerintahan tertinggi saat ini dan Pak Jokowi sedang melakukan upaya perbaikan untuk negeri ini sekali lagi saya mohon ada penindakan tanpa kami harus melaporkan karena apa yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung itu sudah jelas jelas-jelas sekali melakukan penghinaan yang sungguh sudah tidak bisa lagi ditolerir jangan menunggu kami bergerak salam waras NKRI harga mati halo selamat malam Bapak Ruki Gerung yang terhormat dan kami sangat menghormati Bapak saya mau bertanya kepada Bapak heran sekali saya melihat cara-cara Bapak ini Anda seorang Ruki Gerung mengaku Anda sangat berpendidikan mempunyai gelar tetapi kenapa etika kamu tidak menunjukkan kalau kamu itu seorang yang berpendidikan tutur kata kamu sangat tidak mencerminkan kalau kamu itu orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi tetapi cara bicaramu hanya sebagai cara orang yang berprofesi sebagai seorang preman di jalanan tidak 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 pernah menunjukkan etika yang baik kau itu hanya merusak penerus bangsa menunjukkan cara-cara yang tidak baik bagi para penerus bangsa itu caramu kamu hanya mengkritik dan mengkritik tetapi dari caramu bicara sangat-sangat tidak mencerminkan kalau kau itu seorang yang berpendidikan syukur kamu Ruki Girung di saat kau teriak-teriak ini kamu berada di bawah kebentuan Presiden Joko Widodo kalau seandainya di masa Orde Baru ya di masa kepemerintahan Almarhum Presiden Soeharto kau sudah seperti ini gayamu yakin kau tidak akan ada lagi pada saat ini kau pasti hilang ya sudah diculik cuma untung kau berada di bawah kepemerintahan Presiden Jokowi yang walaupun kamu kritik hujat dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas tetapi beliau masih dengan sangat rendah hati ya masih sangat dengan rendah hati tetap menjalankan tugasnya dia tidak memikirkan ocehan kamu karena memang kamu tidak punya kontribusi Ruki Girung untuk NKR ini terima kasih Ruki Girung iya guys itulah beberapa reaksi atau ungkapan kekecewaan pendukung Jokowi atas ditolaknya laporan tersebut guys dan seperti yang saya bilang tadi guys sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa kemudian laporan tersebut ditolak oleh Polri baik disini saya akan bacakan beritanya guys seperti yang saya bilang tadi bahwa berita ini dilansir oleh CNN Indonesia dengan judul laporan relawan soal dugaan Ruki Girung hina Jokowi ditolak Bares Krim penasihat hukum kelompok relawan Jokowi Dodo Ferry Manulang yang melaporkan akademisi Ruki Girung atas dugaan menghina Presiden Jokowi menyebut laporannya telah ditolak Bares Krim Polri Ferry menyebut alasan Bares Krim menolak laporan tersebut karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan saat melapor ke Bares Krim Ferry mengaku pihak kelompok relawan Jokowi juga telah menyerahkan bukti dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Ruki Girung bukti tersebut dalam bentuk rekaman video sementara itu Sekjen Bara JP Rally Regen membenarkan bahwa laporan pihaknya soal dugaan penghinaan yang dilakukan Ruki Gerung kepada Presiden Jokowi tidak diterima polisi setelah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Bara JP merupakan salah satu kelompok relawan yang mendukung pencapresan Jokowi sejak 2014 sebelumnya sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan Ruki sedang berbicara di sebuah acara dalam video yang viral itu Ruki dianggap telah menghina Presiden Jokowi Ketua Barikade 98 Benny Ramadhani yang menjadi perwakilan sejumlah kelompok relawan tersebut menilai ucapan Ruki dalam sebuah acara yang viral di media sosial tersebut telah menghina Jokowi sebagai Presiden Dalam laporan yang diajukan Benny menyebut turut membawa beberapa bukti dari kasus Ruki sebelumnya Ruki dinilai sudah sering melontarkan hinaan kepada orang tertentu ya guys itulah alasan kenapa laporan tersebut ditolak jadi menurut Baris Krim laporan tersebut guys ditolak karena belum ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sendiri sebagai orang yang merasa dirugikan atas dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Ruki Gerung tersebut guys dan Baris Krim sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin akan melakukan panggilan terhadap Presiden Jokowi guys kecuali mungkin ya kalau kemudian Presiden Jokowi sendiri yang datang ke Mabes Polri untuk kemudian melaporkan hal tersebut guys tapi saya rasa dan bahkan saya yakin bahwa Presiden tidak akan melaporkan Ruki Gerung guys toh bukan kali ini saja ya Ruki Gerung ini mengeluarkan diksi-diksi yang dinilai tidak pantas terhadap Presiden Jokowi tapi nyatanya sejauh ini Ruki Gerung merasa aman-aman saja ya dan inilah sebenarnya guys menunjukkan bahwa memang Presiden Jokowi itu adalah Presiden yang cukup sabar dalam menghadapi para pembencinya guys termasuk menghadapi si Ruki Gerung ini guys oke sekian dulu video kali ini dan terima kasih